Intro Jika kita membicarakan dunia parwisata di Kabupaten Gunung Gidul pasti tidak akan ada habisnya dari destinasi wisata yang sudah lama hingga destinasi wisata yang mulai bernunculan dan dilirik oleh para traveler di antara yang sedang diminati dan dikunjungi oleh banyak traveler atau wisatawan di Kabupaten Gunung Gidul yakni Arterjongeluh Arterjongeluh ini terletak di Padukan Ngepoh, Karurahan Semin Kabupaten Gunung Gidul, Daerah Istimewa, Yogyakarta Meskipun tergolong baru di dunia parwisata Kabupaten Gunung Gidul Arterjongeluh ini ternyata sudah banyak dikunjungi para wisatawan baik dari Kabupaten Gunung Gidul sendiri, DIY maupun Jawa Tengah ini namanya wisata Arterjongeluh terus kami buka mulai kegiatan itu tanggal 2 Desember 2020 kemarin awal mulanya memang ini kegiatan kelompok tani hutan ya terus ada kegiatan terus ini karena ada potensi Arterjongeluh kami tampilkan terus sampai saat ini ini sementara pengelola baru kelompok tani hutan sama didukung karang taruna untuk port darwis baru rencana ini parkir dari titik parkir sampai ke air terjun kurang lebih mungkin 250-300 meter tanah sekitaran air terjun ini semua milik warga tidak ada tanah khas negara atau apa sampai saat ini belum tapi mungkin untuk kisaran hitungan yang kemarin buat kegiatan penanaman bambu itu sekitar 5 hektare jadi mungkin ada 10-15 hektare untuk pengunjung hari-hari biasa itu sekitar 100-200 untuk hari-hari 1 minggu mungkin di atas 200 terus untuk masuknya kami dari karang taruna dan pengelola baru saat ini pengenalan jadi kami belum menarik tiket khusus istilahnya sekarang baru dana kebersihan untuk karang taruna karang taruna kurang lebih ada sekitar 18 sama itu tergabung juga dari karang taruna masuk juga di KTH terus ibu-ibu yang penjual sementara ini baru 4 orang jadi kisaran yang bergerak ini sekitar 25 ya kedepan kami berharap pada pemerintah terkait dalam hari ini mungkin dinas pariwisata bisa memperhatikan kami dan potensi yang ada di kampung kami ini menjadi salah satu penyemangat bagi kami nanti kedepan insya Allah kami selalu berbenah dan mohon bimbingan dari pihak terkait baik itu pemerintah desa ataupun kabupaten gunung hidup intinya kami sangat berbangga sebagai lurah di galurahan semen bahwasannya ada kegiatan masyarakat khususnya di padukuan Ngepoh yang mengelola wisata alam berupa air terjun di padukuan Ngepoh ini harapan kami kedepan masyarakat tetap semangat lalu membentuk Pogdarwis yang nanti Pogdarwis ini bisa kita daftarkan di Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Hidul dan Dinas Pariwisata Gunung Hidul pun juga membuka untuk memberikan subsidi dana untuk lebih baiknya lagi pengelolaan air terjun melu ini kalau di padukuan Ngepoh ini sebenarnya ada potensi kerajinan bambu dan mungkin juga ada wisata alamnya dibukung dengan kulinernya berupa ciri khas makanan wong beso yaitu tiwul lalu ada pecel bersama gendar yang sangat luar biasa enaknya kedepannya kami berharap pada masyarakat di padukuan Ngepoh ini tetap bersemangat dalam mengelola wisata air terjun melu ini dan mudah-mudahan bisa menjadi ikon wisata baru yang ada di wilayah Semin sehingga bisa menjadikan air terjun ini sebagai perekonomian baru yang ada di wilayah Ngepoh Imawan Muhammad Arif Han Nasnur Siva dan Hermawan Sulis Tio mengabarkan dari Kabupaten Iwan Semin Kabupaten Gunung Hidul untuk Gunung Hidul TV Terima kasih telah menonton!